Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di ruang seminar lantai 4 fakultas dakwa dan komunikasi Tepatnya pada hari ini, Senin 13 November 2023 Dalam acara peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Dengan tema pemanfaatan AI untuk riset Berikut liputannya Peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Dengan tema pemanfaatan AI untuk riset Dilaksanakan di ruang seminar lantai 4 fakultas dakwa dan komunikasi Pada Senin 13 November 2023 Acara ini dihadiri oleh Narasumber, Rektor, Wakil Rektor 123 Kepala Balai Dikat Keagamaan Kota Palembang Kepala Biro AUPK, Kepala Biro AAKK Dekan dan para dosen fakultas dakwa dan komunikasi Serta mahasiswa Profesor Dr. Amin Suyidno MAG, selaku Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Kaligus narasumber mengatakan Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi menggunakan kecerdasan yang dampak positifnya Dapat membantu dalam menguatkan riset dan mempermudah proses dengan waktu yang singkat Namun, AI juga memiliki dampak negatif yang dapat memanipulasi data Untuk itu, harus teliti dan hati-hati dalam penggunaannya Profesor doktornya Yuhodi JSA GMSI, selaku Rektor Winraden Fatah Palembang mengatakan Kegiatan ini sangat baik karena membuka wawasan tentang AI sebagai kemajuan teknologi Agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk skill mahasiswa dengan kemajuan teknologi Beliau berharap agar dengan adanya AI dapat dimanfaatkan dengan positif Dan jangan melakukan plagiasi agar tidak terjadinya pelanggaran hukum Pertama, ini kegiatan yang sangat positif ya Karena kegiatan yang memberikan penguatan SDM khususnya fakultas dakwah di bidang dosen dan dalam pendidikan Teknologi AI ini sebuah teknologi yang sekarang ini lagi masif-masifnya Karena ini sebuah era, orang menyebutnya dengan era poven zero Yang salah satunya tren penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan Ada banyak fungsi, dunia pendidikan, bisnis, kesehatan, macam-macam Dunia pendidikan, positifnya akan bisa membantu menguatkan riset Riset yang analisisnya bisa ribuan data Ketika menggunakan teknologi yang disebutkan kecerdasan buatan Itu bisa sangat mudah membuat analisisnya, membuat konklusinya Dan tentu dengan waktu yang sangat lebih simple dan sangat singkat Kalau menggunakan teknologi biasa, paling manual, itu akan memakai waktu yang sangat lama Tetapi kelemahannya, kalau tidak hati-hati, ini bisa berpotensi memanipulasi data Khusus maiswa, kalau tidak hati-hati, dosen bisa terkicau Karena kemudian para maiswa bisa saja kopi-kopi sana sini Apalagi kalau pertanyaan dalam kontek, pertanyaan yang sifanya linia Itu berpotensi mengicau dosen dan mengicau publik Makanya kemudian harus hati-hati, satu sisi positif karena mempercepat ekosistem pendidikan termasuk pendidikan Negatifnya yang harus diminimalisir adalah potensi-potensi negatif dari sisi penggunaan musibanya Memanipulasi data, kadang-kadang juga ada hoaksnya, nah ini harus kemudian dihati-hati Ya, menurut saya ini kegiatan yang sangat baik ya Memberikan wawasan kepada semua sifitas akademika di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tentang tantangan yang kita hadapi saat ini Terutama terkait dengan AI sebagai sebuah teknologi yang Ya bisa, kalau namanya teknologi itu kan gak bisa kita hindari Karena dia bersifat imperatif ya Kemajuan itu kan harus kita ikuti tinggal bagaimana kita memanfaatkan Itu tantangannya, bagaimana kita bisa memanfaatkannya Tadi kalau diceritakan Pak Kaban bahwa ini menuntut skill-skill yang dibutuhkan di masa depan Nah ini mungkin kalau dari segi nama Prodi memang tidak bisa kita ubah Tetapi bagaimana mahasiswa ke depan kita dibekali dengan keterampilan-keterampilan Atau skill-skill yang dibutuhkan dalam menghadapi kemajuan teknologi Dan terkait dengan pemanfaatan AI dalam riset Ini saya berpesan kepada mahasiswa ya Manfaatkan secara positif, jangan dimanfaatkan secara negatif Karena kalau ini yang rugi adalah kita sendiri Karena sebenarnya harusnya penggunaan AI ini membantu kita Tapi jangan sampai lalu kita melakukan pelanggaran hukum Ketika kita menggunakan itu Misalnya khususnya dalam hal plagiasi Jangan sampai karena menggunakan AI Lalu kita melakukan tindak plagiasi Hukumannya sangat berat Baik itu dosen, tendik maupun mahasiswa Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Novelin Permanda dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!